Halo semuanya, selamat datang semuanya, oke Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk juda kalian ya, juda gemini, sun, moon, dan rising Untuk peredit dari tanggal 22 April sampai dengan 28 April 2024 Oke, reading kali ini simpan sangat umum Jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini Oke, yang pertama ada kartu 3 tongkat, terus 7 pedang Oke, king of pentacles, 2 coin, the star, wheel of fortune, 8 cawan, the fool Dan tema kalian minggu ini kartunya Ace of Wands Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu 3 coin Yang melambangkan proses membangun Oke, jadi ceritanya gemini beberapa dari kamu Untuk minggu ini mungkin lagi fokus untuk membangun kembali ya Target kehidupan kalian agar lebih membaik ke depannya Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun kembali Ya, misalnya mungkin lagi membangun karir, membangun keuangan ya Mungkin lagi mencoba untuk membangun kedekatan, keakrapan dengan seseorang Ya, mungkin lagi membangun hubungan cinta pun dengan seseorang misalnya Dan lain-lain ya, jadi intinya memang ada usaha Untuk membangun kondisi tertentu Agar lebih solid, ya, lebih kokoh ke depannya Ya, dan semuanya itu akan kamu hadapi sambil menggunakan intuisimu Soalnya intuisimu lagi bagus banget ya Di bawahnya ada kartu King of Cups Jadi silahkan dengarkan isi hatimu, intuisimu ketika ingin membangun kehidupanmu sendiri Dengan kombinasi kedua kartu ini ya Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer Oke, di bawahnya lihat ada kartu Justice dan 6 cawan Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin telah mendapatkan semacam kejelasan Gemini Ya, jadi ada unsur kejelasan yang telah kamu peroleh ya Yang berkaitan dengan masa lalumu, 6 cawan Jadi bagi kamu yang sudah mencari kejelasan akhir-akhir ini Sepertinya kejelasan telah datang, kejelasan telah kamu terima Yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya Mungkin kejelasan dari seseorang ya Mungkin telah mendapatkan kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 koin Aku lihat minggu ini memang ada usaha untuk membangun kembali kehidupanmu Agar lebih stabil, lebih kokoh ke depannya ya Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Ace of Wands ya Satu tongkat yang melambangkan sebuah gairah baru, semangat baru Jadi secara umum bisa dikatakan Sebagian besar dari kalian untuk minggu ini lagi punya semangat baru Ya, mungkin bagi kamu yang lagi kehilangan semangat Akhir-akhir ini tenang saja, semangatmu akan pulih kembali Jadi ada motivasi baru, semangat baru untuk terus mengejar target dan tujuan masing-masing Ya, misalnya mungkin lagi semangat baru untuk bekerja, untuk mencari uang ya Mungkin lagi sedang mencari pekerjaan yang baru Mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang ya Semangat untuk membangun kehidupan kalian tadi, 3 koin, dan lain-lain Oke, sekarang kita lanjut Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian Awal minggu dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama kartunya 3 tongkat, 7 pedang, The Star, dan Wheel of Fortune Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aquarius ya Oke, jadi ceritanya di awal minggu memang ada sebuah rencana baru Baru, strategi baru yang mulai akan kamu kembangkan ya Gemini, 7 pedang Jadi kira-kira apa rencanamu, apa strategimu Misalnya mungkin lagi punya rencana ya Terhadap seseorang, mungkin lagi menyusun rencana keluarga Rencana keuangan, rencana untuk tidak kerja, dan lain-lain Ya, jadi memang ada usaha untuk menyusun rencana Sambil menjalankan rencana tersebut Soalnya kenapa? Di sampingnya ada kartu 3 tongkat Ya, kartu ini melambangkan kerja keras Jadi artinya kalian itu lagi kerja keras di awal minggu Untuk menjalankan sebuah rencana Dengan kombinasi kedua kartu ini Dan semuanya itu nantinya bisa kamu hadapi dengan semangat baru Ya, sesuai dengan teman utamamu kartunya Ace of Wands Jadi memang ada motivasi baru, semangat baru Untuk menyusun rencana dan menjalankan rencana tersebut nantinya Di awal minggu Ya, oke di bawahnya lihat ada kartu The Star Dan Wheel of Fortune Jadi ceritanya di awal minggu memang ada sebuah perubahan baru Yang akan mulai kamu jalankan Gemini Jadi kira-kira apa perubahan tersebut Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika Menyelesaikan pekerjaan Ketika mencari uang Ya, mengubah caramu ketika mendekati seorang Dan lain-lain Ya, jadi intinya ada perubahan baru Yang akan mulai kamu lakukan di awal minggu Sambil lebih optimis tentunya The Star Ya, jadi hatimu itu lagi optimis banget Lagi pede gitu ya Untuk memulai sebuah perubahan baru Dengan kombinasi kedua kartu ini Dan semuanya itu memang akan kamu lakukan sambil kerja keras Ya, untuk apa? Untuk membangun kembali kehidupanmu tadi Tiga koin Ya, bagian lain jangan lupa Kartu Wheel of Fortune juga melambangkan roda keberuntungan Ya, jadi kondisinya cukup bagus kok Beberapa dari kalian sepertinya akan menikmati sebuah keberuntungan baru Di awal minggu Ya, lumayan bagus energinya Oke, sekarang kita lihat energinya di akhir minggu Ada kartu King of Pentecost Dua koin Delapan cawan Dan The Fool Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo Dan Capricorn Ya, oke Jadi ceritanya di akhir minggu Beberapa dari kalian mungkin lagi penuh dengan pertimbangan nih gemini Dua koin Mungkin ada sebuah pertimbangan yang akan kamu lakukan Terutama yang berkaitan langsung dengan segi materi Seperti keluarga Pekerjaan Dan keuangan Ya, jadi kira-kira apa pertimbanganmu Jadi sangat sarankan memang jangan buru-buru Ketika menentukan sebuah keputusan Silahkan gunakan waktu untuk mempertimbangkan ya Pro kontranya seperti apa Sebelum bergerak maju ke depan Di akhir minggu nanti Dan tenang saja memang ada semangat baru Ya, di sini Ace of Wands tadi sebagai tema utama Semangat untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan Ya, dua koin di akhir minggu Oke, nah di bawahnya lihat ada kartu Delapan cawan dan The Fool Jadi ceritanya di akhir minggu Memang ada yang lagi mencoba untuk memulai lembaran baru di sini ya The Fool Mencoba untuk menutup lembaran lama Tidak ingin melihat ke belakang lagi Fokus untuk memulai chapter baru Lembaran baru dalam kehidupan kalian Di akhir minggu Misalnya mungkin lagi mencoba untuk move on gitu ya Move on dari seseorang Move on dari sebuah masalah ya Fokus untuk memulai rencanamu sendiri Mungkin ada sebuah rencana yang perlu untuk dipertimbangkan ya Mengenai masa depanmu di akhir minggu nanti Ya, oke sekarang kita lanjut Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan Keuangan dan kisah asmaramu Oke Oke, gemini sekarang kita mulai Yang pertama ada kartu Temperance The Tower 6 koin Dan The Fool Oke, langsung kita bahas Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu Kartunya The Tower dan Temperance Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada sebuah perubahan pikiran Dalam dirimu ya The Tower Jadi entah kenapa pemikiranmu mengenai kondisi pekerjaan dan keuangan akan sering berubah minggu ini Jadi mungkin ada suatu hal yang akan mempengaruhi pikiranmu Sehingga membuat dirimu itu agak pelin-pelan jadinya Ya, mungkin lagi agak bingung sekali gitu ya Ragu-ragu untuk mengambil keputusan soal karir dan keuangan Ya, otomatis kan itu lagi butuh waktu untuk mempertimbangkan kembali semuanya sedalam mungkin Temperance Ya, kartunya melambatkan moderasi dan keseimbangan Jadi memang ada pergerakan lambat Mungkin lagi pelan-pelan untuk mempertimbangkan keputusan Ya, mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir Untuk mengatur strategi Mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja Mencari uang Ya, soalnya kenapa? Pikiranmu itu lagi goyang banget sebenarnya Nge-gemini The Tower Sebentar mikirnya begini Sebentar mikirnya begitu gitu ya Jadi sangat sarankan untuk diskusi dengan orang-orang terdekat Bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting ya Dan tenang saja minggu ini memang ada gairah baru Ya, semangat baru Dengan kartu Ace of Wands sebagai tema utama Jadi semangatmu tiba-tiba pulih kembali Jadi ada semangat baru Motivasi baru untuk mengejar target pekerjaan dan keuangan Sambil membangun kehidupan kalian tadi Tiga koin Akan tetapi sekali lagi Pikiranmu itu memang masih goyang minggu ini ya The Tower Jadi coba untuk lebih pelan-pelan Sambil diskusi dengan orang-orang terdekat Ya, oke Sekarang kita lihat kisah asmaramu Ada kartu enam koin dan The Fool Jadi ceritanya minggu ini memang ada bentuk perhatian Yang akan mulai kamu berikan kepada seseorang Ya, sambil memulai lembaran cinta yang baru nih The Fool Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini Ini berlaku untuk single dan couple Seperti apa? Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba untuk memperhatikan seseorang dari kejauhan gitu ya Mungkin lagi mencoba untuk lebih peduli Lebih care dengan pasanganmu Mencoba untuk mencari cinta yang baru di luar sana The Fool Jadi intinya ada sebuah lembaran cinta yang baru nih Gemini yang akan mulai kamu lakukan minggu ini Ya, dan kebetulan tema utamamu Ace of Wands ya Semangat baru Jadi artinya ada semangat baru untuk mengejar target cintamu kembali Untuk minggu ini ya Oke, teman-teman Sekitu dulu untuk readingnya ya Semoga readingnya bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih, bye-bye